ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang beberapa komentar-komentar di YouTube saya tentang banyak pertanyaan banyak komentar di kolom YouTube saya ada komentar-komentar yang mungkin bermanfaat untuk kita semua bila mana kita saya akan jawab satu persatu menurut pengalaman dan apa istilahnya itu pengalaman saya pribadi jadi ini saya akan baca satu-persatu komentar dari sahabat-sahabat kong mania dimanapun anda berada dan kong mania dari Sabang sampai Merauke maupun kong mania di seluruh Nusantara ini jadi begini saya akan membaca satu-persatu ini ada komentar dari satu dari eh akunya centini oke dari akunya centini oke eh dia berkomentar emas anakan kalau sudah makan sendiri anakan perkutut kalau sudah makan sendiri nantinya akan giras lagi enggak eh dan kalau giras lagi gimana solusinya nah begini saya akan jawab menurut pengalaman saya pribadi ini ya untuk anak-anakan burung perkutut ini yang pernah saya ngeloloh pernah saya memelihara adalah burung perkutut lokal itu rentan sekali akan giras rentan sekali akan bila mana dia sudah tumbuh dewasa dia akan rata-rata giras seperti itu karena apa dengan pola perawatan yang tadinya itu jinak di waktu piyek-piyekan terus beranjak dewasa itu biasanya dengan proses fase itu kalau perawatannya tidak maksimal kalau perawatannya tidak ngati-hati itu biasanya dia giras biasanya giras karena disebabkan jarangnya dipegang pertama itu kedua jarangnya diberi eh kasih sayang ke jarang juga diberi istilahnya digantang di tempat-tempat rendah atau jarang juga di eh istilahnya di buat dulanan lah istilahnya seperti itu kalau bahasa Jawanya Oh orang kerep di gawi dulanan seperti itu orang kerep gawi dulanan ke orang kerep dicekel orang kerep di manja ya seperti itu tadi yang tadinya anak karena itu jinak beranjak dewasa itu menjadi gila seperti itu solusinya adalah seringlah dibuat mainan jadi sering dipegang ya sering di istilahnya buat kalau kita sedang ngopi kita kita sedang ngerokokan atau berkumpul sama teman sering lagi bahwa terus dideplah gitu dilihat dideplah seperti itu tadi gantang di tempat yang rendah yang sering dibuat telan-telan keluarga semisal di atas apa pintu dengan jarak ketinggian satu meter setengah sampai dua meter lah seperti itu untuk Mas Centini Oke sudah saya jawab pertanyaannya dari mas ini Oke dan ini ada pertanyaan lagi dari Mas Soto Lanang Maso Dolanang ke berkomentar kalau malam hari burung berkutut sebaiknya ditaruh di dalam rumah apa di luar rumah seperti itu dia di kolom komentar berkomentar seperti itu kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi bisa ditaruh di luar rumah dan bisa juga ditaruh di dalam rumah karena apa tergantung kebiasaan dan tergantung karakter burung berkutut tersebut kalau jikalau karakter burung berkutut tersebut tadinya dibiasakan tidak di luar rumah ya di luar rumah saja enggak apa-apa kalau biasanya ditaruh di dalam rumah ya ditaruh di dalam rumah karena apa karena burung berkutut kalau biasanya ditaruh di luar rumah terus dimasukkan itu dia akan melewati proses yang adaptasi lama lah istilahnya seperti itu tergantung kebiasaan kalau menurut saya pribadi seperti itu dan kalau di luar rumah itu udah ngacor manggung gair ya taruh aja di luar rumah enggak apa-apa kalau kalau di dalam rumah juga sudah ngacor manggung gair di dalam rumah enggak apa-apa jadi kita harus tahu karakter burung berkutut tersebut masing-masing antara perkutut A perkutut B perkutut C seperti itu itu sudah saya jawab Mas Soto Lanang dan ada lagi komentar yang ketiga ini ada Mas Mahulitan Mas Mahulitan dia berkomentar burung berkutut itu biar gacor manggung gimana caranya Mas lah ini ini sering juga sering juga dipertanyakan di beberapa kolom komentar YouTube saya kalau burung berkutut itu biar manggung gacor gair itu pertama banyak faktor banyak entah itu dari faktor satu perawatan dua ada faktor makanan ketiga faktor cuaca keempat faktor birahi kelima faktor penunjang yang lain entah itu di charge dulu entah itu diumbar dulu dan lain sebagainya banyak faktor jadi tidak bisa disamaratakan antara burung satu sama burung lainnya bisa dengan faktor makanan kita bisa mendograk dengan makanan dengan yang protein tinggi entah itu dengan milet entah itu juga dengan merek-merek makanan yang semuanya bagus kedua bisa juga dengan pola-pola jamu jamu rempah-rempah maupun jamu yang terjual di bakan burung semuanya juga bagus itu semua tergantung apa kebiasaan masing-masing dan ketiga ada faktor cuaca faktor dan faktor birahi burung berkutut tersebut kalau burung sudah birahi masuki masa birahi atau masa kawin otomatis burung berkutut itu manggung gacor gajer karena apa dia akan mencari betinanya dan dia akan manggung dan menandakan daerah kekuasaannya atau daerah tetero tutorialnya itu kekuasaannya itu dia itu akan manggung dan akan gajer akan gacor seperti itu dan yang terutama itu yang gajer magung itu rata-rata burung berkutut yang sudah birahi dan ingin kawin dan lain sebagainya saya itu seperti itu Mas Mahulitan dan jadi cara untuk menggacorkan burung berkutut itu banyak cara bisa disimak di video-video saya saya pernah banyak juga memuji apa ya istilahnya mengulas tentang ulasan tentang supaya burung berkutut gacor banyak juga video saya yang sudah saya ulas seperti itu dan dan aja ada lagi pertanyaan dari saya yang keempat ada Mas Hood Mas Hood ini aku masuk masuk dia bertanya seperti ini Mas eh pil yang bagus untuk burung berkutut itu apa atau jamu yang bagus untuk burung berkutut itu apalah ini ini sangat penting juga ini lainnya jamu untuk burung berkutut atau jamu untuk burung berkutut supaya manggung gacor gajer dan lain sebagainya itu kita sesuaikan saja kita sesuaikan kebiasaan kita kasih apa ibarat kebiasaan kita kasih rempah-rempah saja istilahnya kencur jahe kunyit dan lain sebagainya itu kita kasih yang rempah-rempah aja kalau kita ngasihnya yang botolan yang botolan yang merek-merek yang terjual di entah itu online entah itu pakan burung itu ya kita kasih itu enggak apa-apa tetapi satu perlu digarisbawahi sesuai dosisnya sesuai dosisnya yang tertakar di istilahnya jamu burung berkutut tersebut istilahnya seperti ini seperti ini istilahnya akan ada 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 dosis-dosis tertentu disini ada dosis tertentu untuk burung pik berapa putir untuk burung dewasa berapa putir untuk burung yang sudah berapa putih kan ada komposisinya dan ada dosisnya jadi ini jangan berlebihan kalau berlebihan itu tidak bagus seperti itu jadi semua jamu menurut saya itu semua bagus semua bagus semua bagus merek A bagus merek B bagus merek C bagus merek D bagus semuanya bagus tergantung kebiasaan burung berkutut tersebut dan tergantung tingkat kecocokan burung berkutut tersebut untuk menjadikan burung berkutut itu manggung gair dan sebagainya jadi eh seperti itu Mas 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 dan ada komentar lagi yang kelima arindraputra Mas arindraputra eh dia berkomentar dia di bawah kolom YouTube saya seperti ini apa enam apa nambah birahi manfaat kencur untuk burung berkutut Mas nah ini ini manfaat kencur yang saya ketahui yang saya sudah buktikan yang saya sudah sering-sering saya keloloh maupun sering saya loloh itu manfaatnya untuk kencur ya untuk menambah eh gacor manggung ya tentu-tentu bisa menambah gacor manggung karena apa manfaat kencur yang ke-1 adalah dia bisa menyehatkan burung berkutut sehingga kalau burung berkutut itu sehat otomatis burung berkutut itu eh untuk manggung untuk gair untuk gacor untuk eh dan sebagainya itu otomatis cepat manggung dan gair seperti itu dan menjernihkan pita suara menjernihkan putih pita suara yang tidak bisa istilahnya menyehatkan dan mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan maupun ditembolok burung berkutut tersebut yang keempat bisa organ-organ di burung berkutut tersebut itu tambah anget tambah istilahnya itu lendir-lendir yang ada itu bisa keluar dan jernih pita suara dengan jernih dan suara burung berkutut itu tambah keras pertama tambah keras tambah nyaring ibarat kalau punya dasar mengkristal itu suara burung berkutut juga kristal atau tambah lantang lah seperti itu otomatis seperti itu bila mana belum berkutut sehat dan lendir-lendir-lendirnya keluar dan nafasnya tambah panjang seperti itu ibaratnya tadinya belum dikasih kencur itu manggungnya cuma lima menit setelah dikasih kencur kok tambah panjang tambah mulur bisa lima menit bisa sepuluh menit bisa seperempat menit bahkan bisa satu jam dan lain sebagainya bahkan bisa setiap hari manggung tetapi durasinya tambah lama seperti itu itu menurut saya pribadi dan diimbangi dengan penjemuran pengembunan diimbangi dengan pengembunan dan lain sebagainya dengan pengembunan di kerek di atas ketinggian dan lain sebagainya seperti itu masih